Raja Silat Jelit 6. Majikan Elang Raksasa Padahal yang benar Lim Teo banyak tahu kalau ilmu langkah sahcaplak Tiankeng Pohat yang dilakukan itu tidak mungkin bisa terkalahkan, sedang mengenai turun tangan memukul para Hwasyu itu menurut penglihatannya sendiri bukanlah merupakan suatu jurus serangan yang sesungguhnya, kesemuanya ini tidak lain hanya merupakan suatu pukulan serabutan yang tidak menurut peraturan. Tetapi siapa sangka dia pernah membaca dan mempelajari bagian dari kitab Silat Toa Kuchinkeng pada halaman ilmu pukulan sehingga tanpa sadar olehnya di dalam melancarkan serangannya itu secara tidak langsung sudah. Mengandung jurus-jurus serangan, hanya saja jurus-jurus serangan itu dilakukan sangat kacau sekali, sebentar lempeng sebentar berbelok, bahkan inserta yangnya tidak dibedakan. Sebaliknya hal ini di dalam pandangan orang lain hanya di dalam waktu sepertanak nasi saja dia bisa mengeluarkan ilmu-ilmu pukulan dari berbagai partai serta perguruan yang ada di dalam bulim sudah tentu membuat para jago yang hadir di tempat ini menjadi sangat terkejut, heran bercampur kagum. Sebenarnya si Hwasyo mayat hidup itu sudah melihat situasinya sangat tidak menguntungkan bagi pihaknya, tetapi sekalipun dia meihat perubahan jurus-jurus serangan dari Lim TOU sangat banyak dan lihai ketika terpukul di tubuh anak muridnya tidak terlatu berat sekali, selain tempat-tempat yang berbahaya paling banyak juga terpukul hingga sampoyongan saja atau terjungkir balik roboh ke tanah, sehingga sampai saat itu dia hanya berdiam diri saja memandang setiap jurus serangan yang digunakan oleh Lim TOU itu, agaknya dia ingin mengetahui asal-usul dari permainan silatnya. Tetapi akhirnya hasil yang dia inginkan tetap tidak berkunjung datang sebaliknya itu murid dua serta cucu dua murid Ria dipukul dan dihajar oleh Lim TOU hingga berkau-kau kesakitan. Saat ini dia benar-benar tidak dapat menahan kemarahan serta pergolakan di dalam hatinya, mendadak bagaikan segulung angin keras bertiup datang dengan sangat cepat dia sudah berdiri di hadapan Lim TOU, teriaknya dengan keras. Lim TOU, serahkan nyawamu. Perkataannya belum sampai tubuhnya sudah menerjang ke depan, tangannya dengan kekuatan tenaga murni yang sangat dasyat mencengkeram ke depan wajah Lim TOU, dengan cepat Lim TOU ngwap tubuhnya ke belakang, kakinya. Merasa tergelincir dengan sangat manisnya dia berhasil menghindarkan diri dari serangan ini. Tiat Sye Sian Seng yang saat ini melihat Hwa Sio mayat hidup itu sudah dibuat kalap saking gusarnya segera berteriak dengan sangat cemas. Hei pengemis busuk, celaka, celaka cepat turun tangan cepat turun tangan kali ini bocah cilik itu tentu akan merasakan kerugian yang besar di bawah serangan mayat hidup tua itu. Hwa Sio mayat hidup itu melihat cengkeramannya yang pertama menemui sasaran kosong dengan cepat cengkeramannya yang kedua, gerakannya ini dilakukan dengan sangat cepat sekali sehingga hanya kelihatan bayangan buram yang berkelebat tahu-tahu cengkeramannya ini sudah menempel di hadapan dadanya. Dengan perasaan cemas kaki Lim T.O.U sekali lagi berputar, sekalipun kali ini dia berhasil juga menghindarkan diri tetapi wajah serta kulit dadanya terasa angin dingin yang sangat menyesakan dadanya memancar keluar dari cengkeramannya yang seperti kuku Garuda itu, hampir-hampir membuat dia saking terkejutnya sepasang kakinya menjadi lemas tidak bertenaga jurus serangan apapun kini tidak sanggup digunakan kembali di dalam pikirannya hanya mengharapkan bantuan dari pengemis pemabok itu menolong dirinya meloloskan diri dari ancaman bahaya maut ini. Siapa tahu justru saat itu si pengemis pemabok sedang menyaut. Hei pedagang licik kau cemas apa? Dengan kelihayaan dari ilmu yang dimiliki bocah cilik itu untuk beberapa saat lamanya mayat bangkotan tidak mungkin bisa berbuat apa dua terhadapnya, coba kita lihat lagi. Lim T.O.U yang melihat si pengemis pemabok itu beberapa kali menolak untuk menolong dirinya di dalam hati benar dua merasa gemas, makinya. Ingat kau pengemis bau, pada satu hari tentu aku akan suruh kau orang rasakan siksaan seperti ini, aku melihat bagaimana kau melewati siksaan seperti ini. Pada saat itu mendadak tubuh dari huwasyo mayat hidup itu mumbul ke tengah udara kemudian berjumpalitan beberapa kali, kepalanya kini berganti di bawah dengan kaki sebelah atas sedang sepuluh jarinya yang runcing bagaikan kuku garuda dengan kecepatan yang luar biasa menubruk ke bawah, sehingga dalam waktu yang sangat singkat beberapa kaki di sekeliling tubuh Lim T.O.U sudah berada di bawah lingkaran bayangan cengkeramautnya. Lim T.O.U yang melihat hal itu segera menjerit kaget. Celaka, aduh mak tolong. Tanda petik. Seluruh tubuhnya segera dijatuhkan ke atas tanah, mendadak hawa murninya disedot dalam dua sehingga terkumpul di dalam perutnya, di dalam sekejap mata perutnya membesar sebesar gentong, dengan mengerahkan seluruh kekuatan tenaga murni yang berhasil dilatihnya begitu menanti tubuh huaciyo mayat hidup itu tepat menubruk di atas tubuhnya, mendadak. Fuu, hawa murni yang dipusatkan di pusarnya segera disemburkan ke atas dengan dasyatnya. Oh oh, aduh, neneknya. Dengan disertai suara jeritan yang sangat mengerikan tubuh huaciyo mayat hidup itu segera terpental ke atas kemudian rubuh kembali ke atas permukaan tanah dengan menimbulkan suara yang sangat keras sepasang tangannya dengan kencang dua ditutupkan ke atas wajahnya sedang tubuhnya dengan terlentang rubuh di atas tanah untuk beberapa waktu lamanya tidak sanggup untuk merangkak bangun. Padahal tubuh huaciyo mayat hidup yang rubuh ke atas tanah dan tidak bisa bangun kembali itu bukannya karena dia terluka parah oleh semprotan hawa murni itu, hal yang sebenarnya adalah karena tubuhnya yang kaku seperti balok kayu itu dengan sangat tepat rubuh terlentang sehingga sedikit pun tidak punya tenaga untuk merangkak bangun. Keadaannya yang sangat lucu itu membuat perasaan anti dari para jago dunia kangow yang kumpul di tempat itu tidak bisa ditahan lagi, Mereka bersama-sama tertawa terbahak-bahak sambil memegang kencang perutnya, apalagi si Syu Chai Buntung, pengemis pemabok serta tiat si Sian Seng dari Tionggo Anggo Koai, mereka tertawa sangat keras sekali sehingga hampir-hampir melelahkan air matanya. Si pembesar buta itu selamanya mempunyai sifat kasar, serta berangasan apalagi dia merupakan satu kormplotan dengan si Huasyo mayat hidup itu kini lihat semua orang tertawa ia bukannya ikut tertawa sebaliknya mengerutkan alisnya, air mukanya berubah membesi dengan sangat gelusar bercampur gemas berdiri di samping sedang dari hidungnya tak henti-hentinya mendengus dengan sangat dingin. Suara tertawa keras dari puluhan jago bulim secara berbareng ini membuat seluruh lembah cupu-cupu yang terkurung di antara gunung-gunung yang berdiri menjulang tinggi ke angkasa itu bergema tak henti-hentinya. Tak lama kemudian suara tertawa dari para jago itu dengan perlahan mulai berhenti kembali, tapi suara tertawa keras yang bergema di lembah cupu-cupu itu tetap saja berkumandang tak henti duanya bahkan semakin lama semakin meninggi. Lama kemudian barulah suara tersebut merendah dan akhirnya lenyap tapi pada saat suara sebut hampir lenyap itulah sekali lagi suara tertawa tersebut makin lama makin meninggi dan akhirnya tinggi melengking memekikan telinga semua hadirin yang mendengar suara itu tak terasa pada. Termangu-mangu dan berdiri mematung di tempatnya masing-masing. Dengan perlahan suara tertawa itu makin meninggi bersamaan pula nadanya semakin nyaring dan akhirnya tinggi melengking memekikan telinga, membuat Lim TOU segera dibuat menjadi bingung, ketika menoleh memandang orang-orang lain tak tertahan lagi dia menjadi tertegun dibuatnya. Kiranya saat ini setiap air muka para jago yang ada di lembah itu sudah berubah menjadi pucat pasti bagaikan mayat, wajah yang pucat dengan mengikuti suara tertawa itu perlahan-lahan berubah kembali menjadi kehijau-hijauan, bahkan ada pula yang iangkah kakinya dengan perlahan mulai bergeser mendekati lembah cupu-cupu. Suatu keistimewaan yang paling menyolok di antara peristiwa itu adalah siapapun tiada yang berani mengeluarkan suara sekecapun, masing-masing berkumpul dengan kawan-kawannya atau kelompoknya sendiri kemudian mengundurkan diri dari lembah itu dengan tergesa-gesa, tapi siapapun tak berani berlalu sangat cepat di bawah telapak kaki mereka seperti sedang dirembeti oleh seekor ular beracun, takut sekali mengejutkan dia sehingga terpagut. Lim Teo yang melihat kejadian sangat aneh ini merasa sangat heran sekali, dengan tergesa-gesa dia menoleh memandang ke arah Tionggo Ango Kauai, tampak mereka pun sama halnya dengan yang lain air mukanya telah berubah menjadi sangat serius dan heran. Bahkan suatu hal yang membuat Lim Teo merasa terkejut dan heran adalah di antara Tionggo Ango Kauai itu Sebenarnya si Syuyo Chai Buntung, Pam Besar Buta, Hwasyo Mayat Hidup serta pengemis pemabok musuh dua yang tak pernah bisa hidup rukun dan damai Tapi entah karena apa begitu suara tertawa yang sangat aneh itu muncul maka mereka berlima segera bersatu padu dan berdiri berjajar menjadi satu. Sepasang matu dari si Syuyo Chai Buntung, pengemis pemabok serta Hwasyo Mayat Hidup dengan tajamnya memandang ke arah sekeliling gunung yang menjulang tinggi serta pintu rembah cupu-cupu itu Sebaliknya si pembesar buta dengan mengandalkan sepasang telinganya yang sangat tajam melebihi matu itu pun dengan memusatkan seluruh perhatiannya mendengarkan gerak-gerik pihak musuh Hanya si Tiat Sian Seng saja yang tetap menundukkan kepalanya memukul pulang pergi biji-biji si Epo Anya, air mukanya yang murung dan dikerutkan kencang dua itu seperti sedang menggambarkan suatu bencana besar yang bakal menimpa dan merupakan suatu kejadian ik sangat mengenaskan selama hidupnya Dengan sikap dari setiap jago di lembah itu membuat Lim T.O.U yang tak tahu urusan apa yang terjadi itu merasa tegang juga tidak tertahan keringat dingin mengucur keluar dengan derasnya Lewat beberapa saat kemudian suara tertawa itu mendadak berhenti sama sekali kemudian diikuti dengan suara pekekan ngeri dari burung elang Dari atas kepala para jago segera munculkan dua ekor burung elang yang sangat besar sekali dengan tak henti duanya menyambar di atas kepala para jago itu Sayap dari kedua elang itu kelihatan begitu besarnya sehingga hanya cukup bergoyang beberapa kali saja di dalam sekejap mat mengitari lembah cupu dua itu sebanyak empat kali Hal ini bisa dibayangkan betapa cepatnya gerakan dari binatang itu Saat ini setiap orang memusatkan seluruh perhatiannya ke atas Sedang sinar matanya pun dengan tajamnya mengikuti setiap putaran serta setiap gerak gerik dari kedua ekor burung elang tersebut Orang dua yang semula mulai menggeserkan kakinya mendekati pintu lembah pun saat ini menghentikan gerakan tubuhnya dan berdiri mematung dan tak berani bergerak sedikit pun Jelas sekali kelihatan air muka dari Tionggo Ango Khoai makin berubah tegang lagi bahkan keringat sebesar kacang kedelai sudah tampak mulai menetes keluar membasai keningnya Pada saat yang sangat tegang itulah mendadak di antara para jago itu terdengar suara yang sangat aneh sekali Sereet suara yang sangat nyaring memecahkan kesunyian ini membuat Lim Theo hampir loncat saking terkejutnya Dia menoleh ke belakang terlihatlah seorang lelaki berusia pertengahan secara mendadak mencabut keluar pedang yang tersoran di punggungnya Suara yang sangat nyaring serta aneh itu kiranya berasal dari suara sesaat dia mencabut keluar pedangnya itu Siapa tahu begitu pedang panjangnya keluar dari sarung sesorot sinar matahari tepat menyorot di tubuh pedang itu sehingga memantulkan suatu sinar pedang yang sangat menyilaukan meta Suara tertawa keras yang tadi sudah berhenti sekali lagi bergema di tengah lembah cupu-cupu serta sekeliling gunung yang tinggi itu bahkan secara samar-samar diikuti dengan suara suitan yang keras Kuak, kuak, dengan beberapa kali pekikan mengerikan kedua ekor burung elang itu secara mendadak muncui dari antara awan kemudian menukik ke bawah dengan kecepatan yang luar biasa menubruk ke arah orang itu Semua jago yang melihat hal itu tidak bisa menahan pergolakan di dalam hatinya lagi tak tertahan mereka pada menjerit kaget Tetapi di antara suara jeritan yang sangat mengerikan memecahkan jeritan kaget lainnya Kedua ekor burung elang itu dengan diikuti segulung angin sambaran yang sangat kuat sudah melayang kembali ke angkasa menghilang di balik awan Ketika keadaan menjadi jelas kembali para jago hanya melihat orang itu sudah binasa di atas tanah dengan badan yang hancur serta darah segar yang berceceran di atas tanah Kiranya tulang-tulang batok kepalanya sudah hancur sedang tubuhnya pun koyak-koyak oleh kuku elang yang sangat tajam itu Keadaan yang sangat mengerikan dan menggoncangkan hati setiap orang ini membuat para jago tidak tertahan lagi pada bergidik sedang bulu Roma pada berdiri semua Lim Teo yang melihat hal itu dalam hatinya sudah merasa ngeri, pikirnya Siapa orang itu Wow sungguh galak dan ganas benar Tanpa sadar lagi dia mulai berdiri bersandar pada punggung kerbaunya itu, sedang dalam hati diam-diam doanya Moga-moga aku bisa menaiki punggung kerbau ini dan menerjang keluar dari lembah terkutuk ini Oh oh tian tolonglah aku Tetapi di dalam hatinya mendadak berkelebat kembali keadaan yang mengerikan dari lelaki yang terkoyak oleh dua ekor elang raksasa itu Dalam hatinya sekali lagi timbul perasaan yang mencegah niatnya ini, ujarnya lagi Tidak mungkin titik tidak mungkin Lim Teo, Lim Teo, kau tidak mungkin bisa lolos dari lembah ini Sebelum kau orang mencapai depan lembah mungkin kedua binatang itu sudah menghancurkan dan mengoyak-oyak tubuhmu tidak Mungkin tidak mungkin, oh oh siapa dia? Kenapa sampai? Tionggo Anggo Khoai juga takut seperti itu siapa orang itu? Dengan kejadian yang sangat mengerikan itu membuat hawa di sekeliling lembah itu berubah menjadi semakin berat dan semakin menyesakan nafas setiap orang Hanya cukup Sekejap saja ternyata mirip dengan satu hari lamanya titik Yang paling mengemaskan kedua ekor elang raksasa itu dengan tidak henti-hentinya terus-menerus berputar dan berkeliling di sekitar lembah itu Tidak lama kemudian Lim Teo benar-benar tidak sanggup untuk bersabar menanti dengan keadaan seperti itu Perasaan ayah sekarang ini jauh lebih gemas daripada tubuhnya dihajar atau dipukuli setengah mati Tangan kanannya dengan perlahan-lahan mulai diletakkan di atas punggung kerbaunya sedang tubuhnya siap-siap meloncat ke atas punggung kerbau Untuk kemudian dengan cepat-cepat menerjang keluar dari lembah itu Mendadak pada saat yang bersamaan pula si pembesar Buta mendadak bersuit nyaring dengan tingginya membuat seluruh lembah tergetar dengan kerasnya bersamaan pula bentaknya dengan keras Kamu iblis terkutuk, iblis elang yang terkutuk Aku kira sejak dulu sudah modar tidak kusangka sama sekali ini baru bisa berada di tempat ini Hehehe kalau sudah datang kenapa Tidak muncul-muncul buat apa Men sembunyi serbunyi seperti anak kura-kura cepat gelinding keluar Biar semua orang bisa lihat batang hidungmu Si pembesar buta sesudah berteriak demikian Ujarnya pula dengan ada yang perlahan dengan kawan-kawannya Hei buntung bangkotan, mayat hidup pengemis busuk serta siepo abutut Dengarkan dulu iblis anjing ini sekali lagi munculkan diri di dalam bulim terpaksa dendam Kesumat di antara kita ditunda dahulu untuk bersama-sama mengusir iblis busuk itu Pada masa yang lalu kita tionggo ango koai bisa menahan serangan iblis itu Kiranya ini haripun masih sanggup Hem-hem heran buat apa kita takut ya juga Hem perkataan kamu si buta sekalipun tidak salah sahut si tiat siasian seng Tetapi masa yang silam tetap Merupakan masa yang silam Masa yang silam si buntung bukanlah buntung Si picit bukanlah buta si mayat hidup tidak kaku Tetapi ini hari di antara tionggo ango koai ada yang sudah buntur Buta ditambah lagi sudah kaku seperti mayat hidup Hihihi tidak disamakan lagi Si pembesar buta yang mendengar perkataan itu menjadi sangat gusar Ujarnya Haa, perkataan apa ini hei pedagang terkutuk Kamu kira aku semua harus korbankan nyawa untuk dia orang? Sekalipun pada masa yang lalu kita tidak buntung Tidak kaku tidak buta Tetapi kepandayan yang kita miliki sekarang jauh lebih lehai daripada kita Semasa belum buntung, belum buta, belum kaku Tidak salah tidak salah sahut tiat siasian seng tenang Tetapi sekarang aku mau tanya pada waktu yang lalu Kamu masih bisa menahan serangan dari kedua binatang terkutuk itu Lalu ini hari kamu masih sanggup tidak? Beberapa perkataan ini membuat si pembesar buta bungkam seribu bahasa Tanpa bisa mengucapkan sepatah katapun Tetapi dengan cepat tiat siasian seng mengubah pokok pembicaraannya Ujarnya lagi Tetapi kalian tidak usah khawatir Tadi aku sudah menghitung dengan teliti Asalkan kita orang bisa menghadapi dia cukup seperempat jam saja Maka kita akan dapat tertolong Sehabis berbicara dengan perlahan dia melirik sekejap ke arah lim teowu Tanyanya mendadak Hei, lim teowu Sebenarnya kamu punya hubungan apa dengan syokli sin ken atau si changkul pualam liseng elojiee dari partai tunsi pei cepat beritahukan kepada aku Lim teowu yang ditanya seperti itu menjadi tertegun dibuatnya Sambil gelengkan kepalanya, sahutnya Aku tidak tahu Si tiat siasian seng yang mendengar jawabannya itu menjadi gemas Sambil melototkan sepasang metu ujarnya lagi Kamu bohong, aku sudah hitung pasti punya hubungan dengan dia orang Ciampoe, ciampoe harus percaya omonganku Ujar lim teowu sambil gelengkan kepalanya dengan keras Selamanya lim teowu belum pernah omong kosong, aku benar dua tidak kenal dengan si liseng dari tunsi pei itu Tiat siasian seng yang melihat lim ton menjawab begini tidak terasa gumamnya seorang diri Haa kalau begini aneh sekali memang aneh sekali Sekonyong-konyong teriaknya dengan keras Binatang itu menyerang lagi, semua waspada Saat itu juga dari tengah awan kelihatan sekali kedua ekor elang raksasa dengan ganasnya menukik turun kemudian menubruk ke arah para jago itu Si siu cai buntung, pembesar buta pengemis mabok huo siu mayat hidup serta tiat siasian seng Lima orang segera bersama-sama membentak keras, sambaran kipas tusukan toya besi, sambitan tasbeh, kebasan toya serta kempelangan siepoa bersama sarna Menutup ke depan menahan serangan dari elang pertama yang malah mementangkan cakar mautnya untuk mencari mangsa Saat itulah serangan maut dari elang raksasa yang kedua mendesak datang Dengan diikuti oleh segulung angin sambaran yang kuat elang tersebut menyambar tidak lebih dua kaki dari atas kepala Semua orang kemudian melayang naik kembali Seluruh perhatian dan tenaga dari Tionggo Ango Khoai mau tak mau terpaksa harus dipusatkan pada gerak gerik Serta serangan dari elang dua raksasa itu kendor sedikit berarti maut menjelang datang karena itulah makin lama pada kening Masing dua mulai dibasahi oleh keringat yang mengucur keluar dengan berasnya Saat ini Lim Teo juga sedang memusatkan seluruh perhatiannya melihat seluruh gerak gerik dari elang raksasa itu Pada saat yang sangat tegang dan sangat kritis itulah mendadak muncul seseorang yang berseru dengan keras Tionggo Ango Tai Hiap, jangan terlalu tidak tahu diri Lim Teo yang mendengar perkataan itu tidak tertahan lagi segera bergidik Dengan cepat dia mengalihkan pandangannya ke arah di mana berasalnya suara itu Kiranya dua kali dari Tionggo Ango Khoai berdiri muncullah seorang lelaki berbaju hijau yang berdiri dengan angkernya air mukanya sangat tampan sedang tubuhnya pun tegap Tetapi dari Tionggo Ango Khoai begitu mendengar suaranya orang itu seperti manusia yang bertemu dengan setan tidak tertahan pada menjerit kaget Haa? Aduh! Tanda petik Karena perasaan terkejut itulah membuat perhatian mereka menjadi sedikit bercabang Agaknya kesempatan yang sangat baik itu tidak mau disiasiakan dengan begitu saja oleh elang raksasa tersebut Dengan mementang keasepasang cakarnya yang sangat tajam bagaikan pisau dengan kecepatan yang luar biasa menubruk ke bawah Agaknya serangan itu akan membuat tubuh Tionggo Ango Khoai terpukul hancur atau terkoyak-koyak oleh serangan dasyat ini membuat Lim Teo yang melihat hal ini merasa sangat terkejut sehingga tidak tertahan menjerit kaget Saat itulah si pendekar Raneh berbaju hijau itu sudah mengebutkan ujung bajunya sambil bentaknya Kiem Jilie tunggu dulu Serangan yang dilakukan oleh elang raksasa itu dilakukan dengan sangat cepat sekali tetapi perginya pun sangat cepat bagaikan kilat Baru saja suara bentakan dari pendekar Raneh berbaju hijau itu keluar dari mulut, sayapnya sudah dipentangkan kembali kemudian meluncur ke tengah awan dengan cepatnya Hanya di dalam sekecap metu dia sudah mengejar ke arah elang lainnya untuk kemudian melanjutkan terbang kelilingnya mengitari lembah tersebut Lim Teo Use sudah melihat elang raksasa itu terbang pergi burulah dalam hatinya merasa lega, teriaknya dalam hati Huu sungguh berbahaya, sungguh berbahaya Terdengar si pendekar Raneh berbaju hijau sudah membuka mulut ujarnya kepada Tionggo Ango Khoai dengan wegah-wegahan Sehabis perpisahan kita di atas Tionggo Lemsan hanya di dalam sekejap metu beberapa tahun sudah lewat Kiranya kalian Tionggo Ango Khoai hiap masih belum melupakan Tian Pian Xiao Chu aku orang kia bukan? Si pembesar buta sesudah mendengar perkataannya segera membalikan bola matanya yang tinggal putihnya saja itu Pengkat besi di tangannya dengan keras diketukan di atas tanah baru akan buka bicara Tiat Sia Sian Seng dengan cepat sudah berebut omong sahutnya Nama besar dari Tian Pian Xiao Chu atau Najikan Elang Sakti dari daerah Tian Pian, Kehang sudah terkenal di dalam buling, bagaimana kita bisa melupakannya? Ke Xiao Chu beberapa tahun tidak ketemu kelihatan sekali makin lama kau semakin keren dan semakin serius, entah kali ini datang kemari punya petunjuk apa? Hihihi, sahutian Pian Xiao Chu sambil tertawa-tawar Kitab pusaka Tukong Pitliuk merupakan sebuah kitab pusaka yang sangat sakti Aku kira orang-orang bulim tidak ada seorang pun yang tidak ingin untuk mendapatkan kitab itu Dengan cepat, apalagi kini kedatanganku tepat wakunya buat apa kau bertanya lagi? Sambil berkata dia putar tubuhnya sambil menggendong sepasang tangannya dia berjalan ke depan dengan perlahan Air mukanya masih tetap tersungging suatu senyuman yang sangat dingin, sikapnya sangat sombong dan tidak memandang sebelah mata pun terhadap orang lain sesudah berjalan ke tengah Hantara para jago itu ujarnya sambil menuding satu persatu Chiang Bun Jin dari Butong Pei, Chiang Bun Jin dari Xiao Lim Pei, Hang San Jiye Yeu, In San Siang Ko Ai, Cian Fung Go Kui, Siok Chu Siang Mo Berbicara sampai di sini mendadak tanyanya kepada Hek Elo Ojiye Mana Hek Elo Otoa? Saat itu air nuka dari Elo Ojiye sudah menjadi pucat pasti seperti renayat, sesudah membuka mulut setengah harian lamanya barulah sahutnya dengan gemetar Elo Otoa kok kemana selamanya aku Elo Ojiye tidak tahu Bila mana Xiao Chu ingin renemanggil dia datang, biarlah sekarang juga aku pergi cari Sambil berkata ia balikan tubuhnya siap meminjam kesempatan yang bagus ini untuk melarikan diri dari lembah itu Siapa tahu baru berjalan satu langkah, terdengar Tian Pian Xiao Chu sambil tertawa dingin sudah merbentak Aku tidak pernah suruh kamu orang pergi cari Hek Elo Otoa, buat apa kamu cemas begitu cepat kembali Pada saat dia mengucapkan cepat kembali dua kata, tangannya yang sebelah dengan sangat mudahnya sedikit menjauh ke arah Hek Elo Ojiye Ternyata sangat aneh sekali tubuh Hek Elo Ojiye yang sebenarnya sedang lari ke depan saat ini ternyata dengan sempoyongan beberapa langkah ke belakang Akhirnya dia tidak sanggup untuk berdiri tegak lagi, tidak ampun tubuhnya terjengkang ke atas tanah dengan kerasnya Keadaan dari Hek Elo Ojiye saat ini sudah mengenaskan sekali, keganasan serta kekejamannya Tempo hari saat ini sudah hilang lenyap seperti tertiup angin kencang Sesudah berhasil merangkak bangun dia menjatuhkan diri berlutut di hadapan tubuh Tian Pian Xiao Chu itu ujarnya sambil meringis-ringis menahan sakit Bila aku telah membuat kesalahan terhadap Xiao Chu, harap kamu orang mau memaafkan dosa-dosaku itu Tian Pian Xiao Chu sama sekali tidak mau ambil peduli atas ratapannya itu setindak demi setindak dia mulai berjalan ke depan tubuhnya Air muka Hek Elo Ojiye segera berubah sangat hebat, kelihatan jelas sekali gigi serta bibirnya gemetar sehingga saling terbentur satu sama lainnya Bahkan tubuhnya seperti kena penyakit demam dengan kerasnya gemetar, sambil berjalan kaki merangkak mundur ke belakang teriaknya sambil meratap-ratap Xiao Chu jangan derajat Xiao Chu jangan Jubah hijau dari Tian Pian Xiao Chu yang longgar itu kelihatan berkibar tertiup angin tetapi langkahnya masih tetap dilanjutkan ke depan Sedang air muka tetap dingin kaku dan sombong sedikit pun tidak kelihatan perubahan apapun, gerak-geriknya seperti tidak pernah terjadi suatu urusan Hek Elo Ojiye yang mundur terus-menerus ke belakang akhirnya tidak tertahan juga, teriaknya Hei orang shike aku dengar kamu orang tidak pernah mengikat tali dendam maupun sakit hati Parkataannya belum selesai diucapkan mendadak tubuhnya meloncat bangun, telapak-telapak tangannya dengan menggunakan jurus tuwi juang nyenguat atau mendorong jendela memandang bulan dengan kekuatan yang besar menghajar tubuh Tian Pian Xiao Chu Sekali lagi si Tian Pian Xiao Chu tertawa dingin, sambil rengebutkan jubahnya yang berwarna ha ijau ujarnya Hek Elo Ojiye sebetulnya aku tidak punya niat menyusahkan kamu orang kamu mau cari mati sendiri yaa Kebutannya memang kelihatan sangat tenteng dan ringan sekali tetapi hal yang sebenarnya segulungan tenaga murni yang sangat dasyat dengan mengikuti kebutan itu menyerang ke depan Dan terdengar Hek Elo Ojiye mendengus berat tubuhnya sudah terlempar sejauh satu kaki ke depan demikian menggeletak di atas tanah tidak bisa berkutik kembali Sejak semula hingga saat terakhir Lim TOU terus-menerus melihat setiap kejadian yang mendebarkan dan mengejutkan hati itu, saat ini tidak terasa pikirnya Mungkinkah Hek Elo Ojiye terbinasa hanya dengan satu kebutan pendekar raneh berbaju hijau itu kalau begitu pesan terakhir dari Hek Elo Otoa yang minta aku bunuhkan itu manusia terkutuk Hek Elo Ojiye menjadi tidak bisa terlaksana Baru saja pikirannya terpikir demikian terdengar Tian Pian Xiao Chu sudah bicara lagi, ujarnya Hek Elo Ojiye dengan kekurang ajaranmu ini harusnya kau dihukum mati tetapi bila mana kau mau beritahu itu kitab pusaka Tukong Pit Liok sekarang berada di tangan siapa Maka aku Tian Pian Xiao Chu segera akan buka satu jalan kehidupan bagi dirimu Lim Teo yang mendengar perkataan itu segera tahulah dia kalau Hek Elo Ojiye belum binasa, kiranya dia hanya terluka dalam saja, sejenak kemudian terlihatlah sambil merintih Kesakitan dengan paksakan diri Hek Elo Ojiye merangkak bangun, sedang mulutnya dengan nada yang rendah mengucapkan sesuatu hanya karena jarak yang jauh sehingga Lim Teo tidak bisa dengar dengan jelas Ujar Tian Pian Xiao Chu lagi dengan keras Hek Elo Ojiye kamu orang tidak usah ucapkan terima kasih kepadaku, cepat katakan kitab pusaka Tukong Pit Liok sebetulnya berada di tangan siapa Dengan perlahan sinar metode dari Hek Elo Ojiye beralih ke atas tubuh Lim Teo yang dipandang seperti itu tidak tertahan dalam hati merasa berdesir pikirnya Aduh mak, tolong, Tian, kelihatannya kali ini aku sukar untuk loloskan diri Mendadak si Syu Chai Buntang yang berada di samping membuka mulut, ujarnya Dari tempat kejauhan ke Xiao Chu datang kemari agaknya sudah punya pegangan yang tebal untuk mendapatkan kitab pusaka itu tetapi menurut penglihatanku sekalipun Xiao Chu tahu kitab pusaka itu berada di tangan siapa belum tentu dengan mudah mendapatkannya Kenapa ujar Tian Pian Xiao Chu dengan sangat dinginnya sedang kepalanya dengan perahan ditolahkan ke belakang Apakah mungkin orang yang mendapatkan kitab pusaka itu mempunyai asal-usul yang besar yang tidak bisa diganggu dengan seanaknya? Dengan perlahan si Syu Chai Buntang itu menudingkan tangan tunggalnya ke arah Lim Teo, kemudian barulah sahutnya Tentang itu masih belum memadahi, coba kamu lihat kitab pusaka itu berada di tangan orang ini, tetapi pernahkah kau terpikirkan bahwa orang yang kecil justru sukar dihadapi? Semula ketika Tian Pian Xiao Chu melihat si Syu Chai Buntang itu menuding Lim Teo dan melihat keadaan Lim Teo yang demikian, tidak terasa menjadi tertegun Kemudian setelah mendengar si Syu Chai Buntang itu menyebutkan kalau orang yang kecil justru sukar dihadapi mendadak Angkat kepalanya tertawa terbabak-bahak, kemudian dengan perlahan dia menoleh ke arah Chiang Bun Jin dari Bu Tong Pei Chiang Bun Jin dari Xiao Ling Pei, Heng San Chie Ye U, Insan Xiang Kui serta Tian Pian Gou Kui sekalian dengan perlahan tanyanya Kitab pusaka Tukong Pit Liuk sudah menjadi milik aku orang Shike, kalian siapa saja yang tidak puas Sambil berkata sepasang tangannya bertolak pinggang menantikan jawaban dari orang-orang itu, tapi suasana masih tetap sunyi senyap para jago yang diajak bicara tetap membungkatin seribu bahasa Sesudah menanti sepertanak nasi lamanya, Tian Pian Xiao Chu tetap tidak dengar sahutan mendadak bentaknya lagi Kalian semua gentong nasi, cepat menggelinding dari sini Samba berkata ujung bajunya dikebutkan dan disambarkan ke depan segulung angin serangan yang sangat dahisat segera menggulung ke depan dengan kerasnya Tidak seorang pun yang tidak sempoyongan terkena sambaran angin ini Meihat kejadian ini para jago mana berani melawan dia lagi? Dengan suatu gerakan yang sangat cepat mereka bersama semua pada bubaran keluar dari lembah cupu-cupu itu Di tengah lembah kini hanya tinggal Chiang Bun Jin dari Butong Pei Chiang Bun Jin dari Xiao Lim Pei, Heng San Chi Ye Ye U sekalian karena kedudukannya sebagai seorang Chiang Pue dari satu partai yang besar Sudah tentu mereka merasa malu untuk ikut bubaran dengan lainnya tetapi meskipun demikian Mereka hanya herdir di tempat kejauhan tanpa berani ikut mengangkat bicara lagi Tian Pian Xiao Chu yang melihat hal itu juga tidak ambil peduli lagi Menanti setelah para jago pada lari terbirit-birit meninggalkan lembah itu Tian Pian Xiao Chu barulah dengan perlahan membalikan tubuhnya dan melirik sekejap ke arah Lim Teo Ujarnya lagi terhadap Tionggo Anggo Ko Ai Aku sudah mengambil kepastian untuk nahan orang ini Dari pihak Anggo Hiap masih punya petunjuk apa? Si Siu Chai Buntung yang sudah kadung bicara saat ini untuk menarik kembali perkataannya sudah tentu tidak mungkin laga, terpaksa sahutnya dengan perlahan Aku kira tidak begitu mudahnya, sekalipun pada pertemuan besar di atas gunung Tionggo Lam San Tempo Hari ke Xiao Chu bisa mengalapkan para jago dengan mengandalkan sepasang telapal tangan Mengalahkan Raja U Hei Klang Cao, melukai Tiem Khoi Tiawato si pancing emas Sakti Lim Tiong Babkan dengan si Giyokli Sin Kunlilo Oje bertempur tiga hari dan tiga malam tanpa ada yang menang Sehingga nama besarnya menggetarkan seluruh dunia kanggo dan terkenal hingga seluruh pelosok dunia Tetapi keganasan serta kekejamanmu jauh lebih menggetarkan seluruh jago-jago-jago berkepandaian tinggi yang binasa di tanganmu semasa pertemuan besar di atas gunung Tionggo Lam San Entah bar puluh-puluh orang banyaknya Bila mana kini kitab pusaka Tukong Pitliok itu jatuh ke tanganmu pula Hihibe kiranya di seluruh dunia kanggo maupun di sekitarnya akin menemui bencana yang sangat besar Dari pada saat itu kami lima orang menemui bencana di tanganmu jauh lebih bal Sekarang juga adu jiwa dengan kamu orang Hei orang shike Untuk mendapat kitab Tukong Pitliok itu tidak sukar tapi harus singkirkan kami berlima dulu Tian Pian Xiao Chu begitu mendengar perkataan itu air mukanya masih tetap tenang-tenang saja tanpa terjadi Perubahan sedikit pun, hanya saja jubah hijau yang dipakai itu secara mendadak bergoyang terus-menerus Tionggo Anggo Kuai begitu melihat hal itu secara diam-diam mengadakan persiapan juga Mereka tahu tenaga dalam yang dilatih Tian Pian Xiao Chu ini sudah mencapai pada tarap kesempurnaan Apalagi Tawahi Kang yang tarpa berwujud sekalipun Giyokli Sien Kun Itu Lilo Oje sendiri juga tidak mau berhadapan langsung karena kelihayanya Tidak usah diceritakan sudah sangat jelas sekali Tian Pian Xiao Chu sudah selesai memusatkan hawa murninya Ujarnya kemudian dengan sangat dingin Hem, hem jika dengar pembicaraanmu mungkin kalian akan memaksa aku turun tangan juga Aku lihat Tionggo Anggo Tai Hiap untuk angkat nama bukanlah urusan yang gampang Lebih baik kalian pikirkan lagi dengan masak-masak Si pembesar buta yang mempunyai sifat paling berangasan menjadi sangat keusar sesudah dengar perkataan itu bentaknya Perkataan dari buntung tua itu sedikit peran tidak salah Turun tangan jauh turun tangan buat apa kamu orang banyak bicara Tanda tanya Mendadak Tian Pian Xiao Chu tertawa terbahak-bahak kembali Air mukanya berubah menjadi membesi sedang mulutnya dengan cepat bersuit panjang dengan nyaringnya Ujarnya kemudian dengan keras Bagus, aku akan hadapi kalian berlima seorang diri Jangan kalian kira lima orang bersatu padu bisa merajai seluruh daratan Tionggoan Lalu aku tidak bisa kalahkan kamu orang Ini hari dengan bekerja sama kalian berlima boleh terima tiga jurus seranganku Bila aku gagal sejak ini hari juga di dalam dunia Kang Ong tidak akan dengar nama Tian Pian Xiao Chu lagi Sambil berkata seluruh tubuhnya digetarkan sehingga secara mendadak tubuhnya membesar satu kali lipat dari keadaan biasanya Lim Teo yang melihat keadaan ini dalam hati diam-diam merasa terkejut Bercampur khawatir atas keselamatannya Tionggoan Gokoi Tidak terasa keringat dingin mulai mengucur keluar Saat ini Tionggoan Gokoi mulai bersiap sedia Mereka semua tidak berani berlaku terlalu gegabah lagi di dalam menghadapi musuh yang sangat tangguh ini Terlihatlah si pengemis pemabok berdiri di tengah-tengah sedang Si Shou Chai Buntung serta Tiat Sia Sian Seng berdiri di samping kirinya Kemudian si Hua Sio Mayat Hidup serta si pembesar buta berdiri di samping kanannya Mereka bersama-sama bergempet-gempetan satu sama lainnya Bersamaan pula kelima orang itu mendadak sedikit merendahkah tubuhnya Sedang kuda-kudanya diperkuat Selain si pembesar buta yang memejamkan mat selainnya Empat orang bersama-sama memusatkan perhatiannya dan pandangannya ke depan Tian Pian Siaw Chou mendadak mendengus dengan dinginnya Sepasang telapak tangannya dengan perlahan-lahan diangkat sejarak dengan dada Pada jarak kurang lebih beberapa kali dari kelima orang itu berdiri mendadak Sepasang telapak bersama-sama didorong ke depan Segulung angin serangan yang sangat dasyat bagaikan menggulungnya ombak Di tengah hamukan topan di tengah samudera babas Dengan tidak hentinya mengalir ke depan menekan dari atas kepala kelima orang itu Segera terdengarlah Tionggo An Gokoi berlima sama membentak keras Lima orang sembilan tangan bersama-sama melancarkan serangan balasan Pada saat telapak tangan masing-masing terbentur satu sama lainnya Itulah mendadak tubuh Tian Pian Siaw Chou berjumpalitan di tengah udara Kemudian tertawa terbahak-bahak dengan kerasnya Saat itu air muka dari Tionggo An Gokoi sudah berubah menjadi pucat pasi Bagaikan mayat sedang dari wajahnya secara samar Dua memperlihatkan perasaan kesakitannya yang luar biasa Sedang kesembilan buah tangan pun dengan tidak henti-hentinya gemetar dengan sangat hebat Lim Teo yang melihat keadaan mereka menjadi seperti tidak terasa dari dalam hatinya Timbul perasaan simpatik Sekalipun si Hwasyo mayat hidup serta pembesar buta itu mempunyai niat untuk mencelakai dia dan merebut kitab pusakannya Tetapi di dalam keadaan yang sangat kritis dan menentukan mati hidupnya seorang ini Ternyata Tionggo An Gokoi bisa berhasil menyatukan kekuatan tenaga murni mereka Untuk bersama-sama menghadapi musuh tangguh Hal ini sudah sangat jelas memperlihatkan kalau di antara Tionggo An Gokoi Sebenarnya merupakan pasangan teman yang sangat akrab sekali Hanya entah akhirnya karena apa mereka menjadi bentrok sendiri dan menganggap kawan sebagai musuh bebu yutan Kini di dalam menghadapi musuh tangguh bisa juga bersatu padong menghadapi musuh Keluhuran hatinya boleh dipuji Lim Teo yang punya pikiran demikian pun tidak terasa lagi Perasaan benci serta perasaan bermusuhan di dalam hatinya menjadi hilang dengan sendirinya Di dalam sekejap mati saja pukulan yang kedua sudah dilancarkan oleh Tian Pian Xiao Chu itu Di dalam hati sekalipun Lim Teo merasa sangat cemas Tetapi dia sama sekali tidak punya care untuk memberi pertolongan terpaksa dengan melongo dia memandang jalannya pertempuran Tampak sepasang telapak tangan dari Tian Pian Xiao Chu Sesudah didorong ke depan kali ini Keadaannya jauh berbeda dengan keadaan pertama Pukulannya sesudah dilancarkan sedikit pun tidak membawa sambaran angin maupun kebulan debu Tertiup angin keadaannya sangat tenang dan sunyi Hanya saja keadaan dari Tionggo An Gokoi jauh lebih Menegangkan lagi, seperti juga semula mereka berlima bersama-sama dengan sembilan buah telapak bersama dua menyambut datangnya serangan musuh ini Lim Teo Uyang sedang merasa heran mendadak melihat seluruh bulu Roma dari Tionggo An Gokoi pada berdiri semua sepasang matanya melotot keluar Sedang keringat sebesar biji kedelai dengan derasnya mengucur keluar dari keningnya Apalagi kesembilan buah tangan yang sedang diulur ke depan itu ternyata tidak sanggup untuk ditarik kembali telapaknya menghadap keluar sedang jari-jarinya membuka dengan kakunya Di dalam sekejap saja membuat Lim Teo Uyang melihat pertempuran itu menjadi sangat terperanjat Sedang hatinya camas seperti ditusuki beribu-ribu jarum kecil, dia tahu kedua belah pihak sedang menggunakan seluruh tenaga yang dimilikinya untuk mengadu jiwa Bahkan masing-masing pihak sedik pun tidak mau mengalah terhadap pihak lainnya Ketika memandang lagi ke arah Tian Pian Xiao Chu kelinatan dengan jelas pada bibirnya tersungging suatu senyuman yang sangat dingin Sepasang telapaknya dengan sejajar di dada dengan tenangnya mengadap ke depan kelihatannya Dia sama sekali tidak terialu ngotot Dalam hati Lim Teo U semakin merasa sedih lagi, dia tahu saat ini Tian Pian Xiao Chu sama sekali tidak menggunakan tenaga penuh Tetapi Tiong Go An Go Kuai sudah kelihatan demikian ngotot dan beratnya Bila mana dia sampai menggerakkan seluruh tenaga murninya Lalu bagaimana keadaan dari Tiong Go An Go Kuai saat itu dan mana mungkin mereka sanggup menahan serangan itu? Berpikir sampai di sini tak tertahan lagi semangat kependekarannya Nurnuncul dari dasar lubuk hatinya dengan tidak peduli kelihayan pihak musuh nendadak bentaknya Hei orang shik kelihatan serangan Tian Pian Xiao Chu begitu mendengar bentakan ini tidak terasa tubuhnya sedikit tergetar Pada saat itulah Tiong Go An Go Kuai bersama-sama membentak nyaring dengan paksakan diri mereka Berhasil nendesak kembali serangan Hie Keng tanpa berwujud yang dilancarkan oleh Xiao Chu itu Gelegar Tian Pian Xiao Chu tidak sempat untuk menarik kembali serangannya Suatu tenaga Hie Keng yang sangat dasyat tanpa bisa dicegah lagi menghantan tanah di sisi tubuh Tiong Go An Go Kuai Terlihat lap abu dari pasir pada berterbangan, permukaan tanah yang ditumbuhi dengan suburnya oleh rumput Di dalam sekejap saja berubah menjadi liang yang dalam oleh pukulan dasyat tenaga Hie Keng itu Tian Pian Xiao Chu melihat serangannya yang hampir mengenai sasaran ternyata telah dikacau oleh bentakan Lim Teo Bahkan dengan demikian Tiong Go An Go Kuai berhasil meloloskan diri dari kurungan hawa pukulannya Tidak terasa menjadi sangat gelusar sekali Dengan wajah yang merah padam dia menoleh ke arah Lim Teo Makinya Bangsat cilik Saat kematianmu tidak jauh lagi Tetapi dia tidak melancarkan serangannya ke arah Lim Teo Hanya kepada Tiong Go An Go Kuai Ujarnya dengan keras Terima kembali satu jurus yang terakhir Dengan menggunakan hawa Hie Kangnya yang tak terwujud sekali lagi Tian Pian Xiao Chu melancarkan serangan dasyatnya Di dalam sekejap saja dua gulung tenaga pukul yang sangat kuat menempel satu sama lainnya Dengan memandang dari perubahan wajah masing-masing Lim Teo Tiong Go An Go Kuai masih sanggup untuk menahan serangan dari Tian Pian Xiao Chu itu Tetapi lama-kelamaan tidak akan sanggup bertahan dan akhirnya akan terluka di bawah serangan dasyat dari Tian Pian Xiao Chu Untuk menolong nyawa dari kelima orang T.T.U. mendadak dalam pikirnya berkelebat suatu ingatan Dengan cepat dia meloncat naik ke atas punggung kerbaunya Sambil serunya dengan keras Orang Shike, Kitab Pusaka Tukong Pitliuk Kamu orang, jangan harap bisa mendapatkan kembali Sambil berkata setasang kakinya menjepit kencang-kencang perut kerbau itu Sedang tangannya dengan cepat memukul pantatnya, bentaknya Gou Koko cepat Kerbau itu seperti tahu apa yang sedang dirintahkan kepadanya Kakinya dengan cepat hergukrak kemudian dengan cepat lari keluar dari lembah cupu-cupu itu Dengan perbuatannya ini segera mendatangkan hasil Tian Pian Xiao Chu nemangnya datang dikarenakan Kitab Tukong Pitliuk Kini Lim Teo pergi sudah tentu dia tidak punya minat untuk kenelukai nyawa dari Tiong Go An Go Kuai Yagi Sambil menarik kembali telapak tangannya dia tertawa panjang, bentaknya Bangsat cilik kamu orang tidak akan bisa lolos Jubah hijaunya dikebutkannya dengan cepat dia mengejar dari belakang Gerakan tubuhnya itu sangat ringan bagaikan bertiupnya segulung angin Hanya di dalam sekejap mati saja tubuhnya sudah berada beberapa kaki dari tempat semula Saat itulah Tiong Go An Go Kuai baru merasa tidak beres, teriaknya berbareng Celaka Bersamaan pula sembilan buah kaki dengan cepat dipentangkan dan lari dengan cepatnya mengejar dari belakang Lim Teo yang merasa tubuh Tian Pian Xiao Chu mulai mengejar dan mendekati belakang tubuh kerbaunya tidak dapat lari dengan cepat Dia merasa gemas kepada kerbaunya tidak punya sayap sehingga bisa terbang dari situ Setelah berlari beberapa waktu lamanya akhirnya Lim Teo berhasil juga keluar dari lembah itu Mendadak terdengar Tian Pian Xiao Chu dengan suara, yang tinggir nelengking sedang bersuit panjang Kemudian teriaknya Hei bangsa cilik Cepat berhenti dan serahkan itu kita pusaka Tukong Pit Liu kepadaku, kalau tidak Hem hem titik coba bayangkan saja seekor kerbau bodoh mana mungkin bisa memadahi kecepatan Dark Kiem Giok Giaku itu Saat itu aku akan perintah mereka untuk mengoyak-oyak tubuhmu sehingga hancur Hem hem saat itu walaupun kamu orang menyesal juga tidak berguna Lim Teo yang mendengar suara dari Tian Pian Xiao Chu itu sangat dekat dengan dirinya Segera menoleh ke belakang terlihatlah dua kaki di belakang tubuhnya sesosok bayangan hijau dengan cepatnya lari mendatang Tidak terasa hatinya menjadi sangat cemas, bentaknya Oha titik kakak kesapi yang baik cepat sedikit larinya Pada saat hatinya sedang cemas dan bingung itulah mendadak terdengar suara pekekan ngeri dari dua ekor burung elang yang sedang terbang Ketika diangkat kepalanya memandang, terlihatlah kedua ekor elang itu entah sejak kapan sudah terbang mengelilingi di sekitar kepalanya Waktu itu Lim Teo sudah berhasil lari hingga di luar lembah Sebelah kirinya merupakan jalan kecil sewaktu dia datang kemari Sedang sebelah kanannya merupakan jalan dekat dengan bukit Pepohonan tumbuh dengan rapatnya Sehingga kelihatan sangat rimbun, Liam Teo dengan cepat menarik tali kerbaunya dan menariknya ke sebelah kanan Sesaat kerbaunya berhenti sebentar itulah suara tertawa dingin di belakang tubuhnya semakin dekat dengan cepat Lim Teo menoleh ke belakang begitu kepalanya menoleh tidak tertahan lagi dia menjerit keget Aduh mak titik tolong titik tolong titik Kiranya saat ini tubuh Tian Pian Xiao Chu tidak labih hanya tinggal 2-3 langkah darinya Sedang tangannya disambarkan ke depan berusaha rencengkeram ekor dari kerbau tersebut Keadaan yang demikian bahaya dan mengerikan ini mana tidak membuat Lim Teo menjerit kaget saking ketakutan dan terkejut Dengan sekuat tenaga Lim Teo paksa kerbaunya lari lebih cepat lagi Sepasang kakinya yang nengapit perut kerbau semakin diperkencang sehingga kerbau itu merasa kesakitan Mendadak kecepatan larinya semakin bertambah hingga samping telinganya hanya terasa angin menyambar dengan kerasnya Ketika sekali lagi menoleh ke belakang tubuh Tian Pian Xiao Chu yang tadinya tinggal 2-3 langkah sekali lagi ditinggal sejauh dua kaki di belakang Tetapi baru menoleh kepalanya mendadak sesosok bayangan abu-abu dengan kecepatan bagaikan menyarnbar sebuah anak panah dengan cepatnya Saat itu gerakan dari bayangan tersebut begitu cepatnya sehingga bagi Lim Teo Usarna sekali tidak sanggup membedakan apakah bayangan itu manusia apa seekor binatang Lim Teo yang melihat bayangan abu-abu itu dengan kecepatan yang iwar biasa terus menerjang ke arahnya segera menjadi bingung Apa tujuannya? Sesaat dia menjadi tertegun itulah bayangan abu-abu itu sudah menubruk ke arah kepala Kerbaunya yang tidak tertahan lagi dia menjerit kaget sedang dalam hati pikirnya Tidak peduli karnu manusia atau binatang sesudah menubruk kepala kerbau ini tentu akan runyam Siapa tahu gerak-gerik dari bayangan abu-abu itu sangat diincah sekali ketika kelihatan hampir saja tubuhnya menubruk kepala kerbau itu Pada saat yang sangat kritis itulah mendadak tubuh dari bayangan itu sedikit mengerut dengan tepat sekali berhasil menerobos melalui bawah perut kerbau tersebut Setelah itu di belakang tubuhnya terdengar suara benturan yang sangat keras sekali diikuti dengan suara bentakan gusar dari Tian Pian Xiao Chu Ketika Lim Teo menoleh ke belakang tampaklah dua sosok bayangan berwarna hijau dan abu-abu sudah bergumum menjadi satu Walaupun Lim Teo sudah pentangkan seluruh kekuatan matanya tetap tidak berhasil melihat dengan jelas wajah bayangan itu Terlihat kedua orang itu makin bertempur semakin cepat dan akhirnya sampai bayangan manusia pun sukar untuk dibedakan Saat itulah dari tengah awan terkumandang datang suara pekelkan ngeri yang serenakin lama semakin mendekat Mendengar suara itu Lim Teo Umana berani melihat jalannya pertempuran lebih lanjut dengan cepat kakinya mengapit kencang perut kerbaunya Sekali lagi lari dengan cepatnya ke depan seperti di uber setan Beberapa menit kemudian mendadak terasa olehnya pandangan matanya telah menjadi gelap sedang angin dingin yang menyambar di atas kepalanya pun semakin santar Tidak perlu ditanya sudah sangat jelas kato elang raksasa itu sudah berada di atas kepalanya Waktu itu Lim Teo U tidak punya keberanian untuk angkat kepalanya memandang lagi di dalam keadaan yang sangat kritis itu dalam benaknya Segera berkelebat suatu akal, tubuhnya dengan cepat ditekuk ke depan kemudian menggelintir menyusup ke bawah perut kerbaunya Dengan memegang kencang kaki bagian belakang dari kerbau itu dia melanjutkan melarikan diri dengan cepatnya ke muka Sesaat dia berhasil menyusupkan tubuhnya ke bawah itulah kuku elang raksasa Seperti capitan besi itu sudah menyambar datang tepat di atas punggung kerbau Kerbau ini hidup bersama-sama dengan Lim Teo U tidak lebih baru beberapa hari malamnya Bukannya dia punya kepandayan khusus di dalam mengangon kerbau sebaliknya karena kepandayan dari Lim Teo U yang sudah terbiasa berguling dan bergurau di atas punggung kerbau Sehingga membuat kepandayannya menyusup ke bawah perut kerbau sangat mahir sekali Saat ini secara mendadak Lim Teo U memegang kencang sebelah kaki bagian belakangnya membuat kerbau itu saking terkejutnya menjadi meloncat ke depan Dan sedang tanduknya yang diangkat ke atas tepat sekali menyambut datangnya sambaran dari elang raksasa itu Dengan demikian asalkan cekaran dari elang raksasa itu mencapai pada punggung kerbau itu sudah tentu ujung tanduk dari kerbau tersebut akan dengan tepat menghajar perut dari elang itu Elang raksasa itu ketika siap menerekam punggung kerbau tersebut Bek itu melihat tanduk yang runcing siap menerima perutnya segera berpekek nyaring dan melayang kembali ke tengah angkasa Lim Teo U sesudah melihat elang itu terbang ke angkasa sekali lagi merangkak bangun ke atas punggung kerbaunya Tali lesnya ditarik dengan cepatnya mereka menerjang ke tengah hutan yang sangat lebat Tetapi elang raksasa itu tidak mau melepaskan mangsanya dengan begitu saja beberapa kali memperoleh kesempatan baik Segera menerjang kembali ke bawah membuat Lim Teo U beberapa kali hampir dua terluka oleh kuku elang yang sangat runcing dan tajam itu Untung saja Lim Teo U sudah lama bergaul dengan sapi sehingga kepandayan dan kemahirannya menunggang kerbau sudah mencapai taraf kesempurnaan Setiap kali menghadapi bahaya yang kritis berhasil menghindarkan diri sendiri Dengan keadaan seperti inilah Lim Teo U terus-menerus melarikan dirinya dari kejaran kedua ekor elang raksasa itu Sebaliknya kedua ekor elang itu pun tak mau melepaskan mangsanya dengan mudah Saat itu sudah hamat siang perut Lim Teo U pun mulai keruyukan minta diisi tak terasa dalam hati pikirannya Hei binatang terkutuk itu kenapa tidak pergi tanda tanya perutku sudah mulai lapar Sedang perjalanan harus ditempuh beberapa jauhnya tanda tanya Nanti aku akan sampai di mana Bila mana kedua ekor elang raksasa itu tidak enyah dari sana cepat atau lambat Tian Pian Xiao Chu tentu akan mengejar sampai di situ juga Saat itu dia harus berbuat bagaimana untuk menghadapi Tian Pian Xiao Chu untuk bertempur dengannya tidak mungkin Hal itu sama saja dengan telur diadu mencari jalan kematian diri sendiri Berpikir sampai di sini pikirannya segera bekerja untuk menghindarkan diri dari kuntitan kedua ekor elang raksasa itu Terpikir olehnya kalau tempat itu dekat sungai tentu keadaannya jauh lebih bagus Asalkan dia menceburkan diri ke dalam sungai tentu kedua ekor elang raksasa itu tak akan dapat berbuat apa-apa terhadap dirinya Tetapi justru sekarang sekitarnya merupakan tanah pegunungan yang tinggi dan terjal membuat pikirannya sekalipun sudah diperas tetap tak sanggup mencari suatu jalan baik Sambil berpikir dia tetap melanjutkan perjalanannya melarikan diri Setibanya pada sebuah hutan yang lebat mendadak suatu bayangan berkelebat dalam hatinya Tak terasa dia menjadi sangat girang pikirnya Haa, sudah ada, kenapa aku tidak mau menyembunyikan diri untuk sementara di dalam hutan rimba yang lebat ini Menanti sesudah elang terkutuk itu pergi bukankah aku masih punya kesempatan untuk melarikan diri lagi Dengan cepat dia menepuk pantat kerbaunya sehingga larinya makin cepat Akhirnya tercapai juga tepi hutan rimba yang lebat itu Terlihat tah pepohonan sebesar beberapa kaki iaibarnya tumbuh dengan suburnya di sekeliling tempat itu Dedaunan yang lebat menutupi masuknya sorotan sinar matahari sehingga keadaan sangat lembab Tapi dengan begitu terhindar juga dari serangan elang dari atas angkasa Lim Teo yang melihat keadaan di sana tidak terasa menghembuskan napas lega Dengan perlahan dia meloncat turun dari punggung kerbaunya kemudian beristirahat di samping sebuah pohon yang sangat besar Telinganya masih tetap mendengar dengan jelas suara pekikan ngeri kedua ekor elang raksasa ayar tetap terbang di sekeliling tempat itu Dengan perlahan kepalanya disandarkan pada dahan pohon sedang ingatannya melayang pada peristiwa yang mengerikan Mendebar serta mengejutkan yang baru saja terjadi di lembah cupu-cupu Saat yang menegangkan itu membuat tubuhnya terasa sangat letih Kini dapat sedikit beristirahat tidak terasa perasaan mengantuk yang sukar ditahan menjalar ke seluruh tubuhnya Seluruh anggota tubuh merasa lemas, sedang matanya pun mulai terkatup sukar dipentangkan kembali Tak lama kemudian Lim T.O.U tak bisa nahan lagi perasaan ingin tidurnya dengan perlahan tubuhnya mulai rubuh ke atas tanah Sesaat mencapai pada kepulasannya itulah tiba-tiba batang kayu serta daun pada berguguran ke atas tanah Diikuti dengan rubuhnya batang kayu yang besar dengan menimbulkan suara yang sangat keras Suara itu begitu keras dan begitu dekatnya dengan sisi tubuh Lim T.O.U membuat dia yang baru saja hendak pula saking terkejutnya hingga meloncat bangun sambil mengangkat kepalanya ke atas bentaknya Siapa kurang ajar binatang terkutuk kamu berani membokong aku dari atas pohon? Sesudah membentak keras dia menengok ke atas pohon dan makinya lagi dengan suara seperti geledek Burung terkutuk, suatu hari tentu aku putuskan sayap-sayapmu itu dan pegal cakar-cakarmu yang tajam Pada benaknya terbayang, kembali keganasan serta kekejaman dari Tian Pian Xiao Chu Teringat pula pada bayangan abu-abu yang menerjang kerbaunya Siapa sebetulnya orang itu bagaimana bisa sanggup untuk bertempur melawan Tian Pian Xiao Chu Kini elang-elang raksasa terus-menerus terbang keliling di sekitar hutan di lamana si Tian Pian Xiao Chu itu sampai terpancing Datang lagi bukan kahurusan akan semakin tidak karuan? Semakin berpikir Lim T.O.U merasa semakin takut dengan cepat dia memanjat ke puncak pohon Dengan menggunakan de daun yang lebat sebagai penutup tubuh dengan cepat dia memandang ke atas Saat itu terlibat elang tersebut sedang terbang tinggi di angkasa Hanya dengan beberapa kali kebasan sayap dia sudah lenyapkan diri di tengah awan Tapi saat itu elang itu hanya tinggal seekor saja sedang yang lainnya entah pergi kemana Lim T.O.U yang melihat hal ini menjadi bergerak hatinya, pikirnya dalam hati Celaka yang seekor tentu sedang mengundang Tian Pian Xiao Chu kemari Dia tak berdiam di situ lebih lama lagi sekalipun harus menempuh serangan elang raksasa Yang ganas itu pun dia harus melanjutkan perjalanan juga Dengan tergesa-gesa dia merambat turun dari pohon dan jalan ke samping kerbau ujarnya Kemudian, kakak kesapi yang baik kah seperti aku juga selalu menerima penderitaan Kita harus menempuh bahaya untuk lari keluar dari hutan ini Sambil berkata dia merangkak ke atas punggung kerbaunya Waktu itulah mendadak dari belakang tubuhnya berkumandang datang suara langkah kaki manusia Dengan cepat diam menoleh Terlihatlah seorang kakek tua berbaju warna abu-abu dengan celana pendek dan kaki yang telanjang Sedan reja Ion mendatangi Celana pendek yang dipakai itu ternyata sangat aneh sekali Yang sebelah lebih tinggi dari lainnya Begitu dia melihat Lim Teow menoles segera digapainya sambil tertawa tanyanya Hei bocah cilik, kamu mau kemana? Saat ini Lim Teow sudah mirip dengan burung yang dikejutkan oleh anak panah Begitu melihat orang asing pada air mukanya Segera memperlihatkan perasaan terkejut, takut serta ngerinya Dengan perasaan sangat takut dia memandang kakek tua itu beberapa saat lamanya Kemudian barulah sahutnya Aka tak kenal kamu orang, buat apa kamu tanya tujuanku? Tanda tanya, aku orang tua sedang melakukan perjalanan ujar kakek tua itu sambil berjalan mendekati samping tubuhnya Siapa tahu sudah sampai di tempat ini ternyata tersesat Hei bocah cilik tahu tidak tempat apakah ini? Ketika Lim Teow mendengar dia berbicara begini dan melat pula kakinya telanjang Tak terasa perasaan curiga di dalam hatinya timbul semakin tebal Sambil gelengkan kepala ujarnya singkat Aku tidak tahu Sehabis berbicara dengan cepat dia menarik tali les kerbaunya dan putar tubuh melanjutkan perjalanan ke depan Hei bocah cilik seru kakek tua itu mendadak tunggu Tunggu aku sebentar Bagaimana jika kita melakukan perjalanan bersama-sama?